Terima kasih sudah klik video ini Tapi jangan lupa guys Klik tombol subscribe terlebih dahulu Karena subscribe itu gratis Dengan subscribe kamu sudah support channel ini Untuk upload setiap hari Ingat guys Subscribe itu gratis Gratis dan gratis guys Dilansir dari Gloranyos Ketua Tim Kuasa Hukum Capres dan Cawapres Nomor Uru 2 Prabowo Subianto Dan Sandiaga Uno Bambang Wijojanto atau BW Salah satu anggota Dari Tim Kuasa Hukum KPU untuk keluar Dari area steril Khusus untuk pemeriksaan Alat bukti Di Gedung Mahkamah Konstitusi Jalan Medan Merdeka Barat Jakarta Pusat Rabu 19 Juni 2019 Hal itu dilakukan Bambang Lantaran Kuasa Hukum KPU Dianggap melanggar aturan Di sela-sela sidang sengketa Bugatan Pilpres 2019 Di Gedung MK Bambang terlihat turun Ke lantai dasar Untuk meninjau sejumlah Alat bukti Yang baru tiba Dirinya Tanpa gira Saat melihat Banyak alat bukti Yang datang Ke awal Sebelum Batas waktu verifikasi Pada pukul 12 Waktu Indonesia Bagian Barat Nanti Namun Raut wajah Bambang Langsung berubah Seketika Ketika dirinya Melihat ada Seorang pria Tiba-tiba Memotret Tumpukan dari Alat bukti Miliknya Pria itu Mengenakan Setelan Jas hitam Kemeja Berwarna Oranya Sudah izin Tanya Bambang Sudah Sudah Jawab Pria tersebut Bambang Kemudian Bertanya Kepada Pegawai MK Mengapa Ada pihak lain Yang bisa masuk Kedalam area Steril tersebut Pegawai MK Dan juga Bambang itu Langsung Meminta kepada Pria tersebut Untuk keluar Dari area Steril tersebut Get out Get out Please Get out Respect the loud Kata Bambang Sambil Menggerakkan tangannya Menunjukkan Gestur Agar Pria itu Segera keluar Pria tersebut Pun langsung Keluar Dan Mengambil foto Dari area Yang telah Disediakan Kuasa hukum KPU itu Ujar Bambang Bambang Kemudian Menjelaskan Bahwa Sebelumnya Salah satu Anggota tim Kuasa hukum KPU Atau pihak Termohon itu Sudah Meminta izin Untuk Memantau Datanya Alat bukti Dari Pihak tim Kuasa hukum Prabowo Sandiaga Namun Ia mengira Ada maksud Tertentu Apabila Kuasa hukum KPU itu Kemudian Menabrak Aturan Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton